Inilah detik-detik pengeroyokan yang dilakukan oleh ke-6 pelaku, yakni Dito, Rizky, Ivan, Bayu, Hagi, dan Budi, yang terekam kamera CCTV. Mereka nampak berlari mengejar korban, hingga akhirnya berhasil menangkap lantas menganiaya korban. Atas perbuatannya, ke-6 remaja ini pun diringkus jajaran Polres Tabes Semarang. Kasat Reskrim Polres Tabes Semarang AKBP Doni Sardo Lumban Toruan menjelaskan, Kepolisian sendiri mengetahui kejadian tersebut setelah jenazah korban dilakukan otopsi dan diketahui adanya luka bekas penganiayaan. Atas informasi tersebut, kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapati sejumlah bukti, seperti keterangan saksi dan juga rekaman CCTV di lokasi kejadian, sehingga ke-6 pelaku dapat diringkus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berawal dari adanya penemuan korban di sekitaran MAJT. Di MAJT, korban pada saat itu dilaporkan seolah-olah sebagai korban laka lantas. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit di Pantewi Loso, karena melihat kondisi korban yang sangat darurat dari Pantewi Loso, kemudian merujuk ke rumah sakit Ketilang. Nah, dirawat di rumah sakit Ketilang selama kurang lebih 4 hari, karena korban kemudian MD. Dari situ kemudian dilakukan otopsi terhadap korban di area D, dan ditemukan tanda-tanda kekerasan sebagai penyebab dari kematian korban. Sementara itu salah satu pelaku mengaku, Ia dan kelompoknya melakukan penganyayaan untuk membela diri, sebab korban dan kelompoknya membawa senjata tajam. Teman-teman korban lewat di depan PGRT itu pada retukung semua, lari ke teman-teman saya, mengambil wajar lukit itu, Pak. Habis itu, teman-teman saya membela diri, lari, apa, mau mengejar korban, dan habis itu korban ketinggalan tarikan sama temennya itu, Pak. Atas perbuatannya, ke enam pelaku bakal dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganyayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tutuk Carita melaporkan.